Ketua TPPKK Provinsi DKI Jakarta Ferry Farhati Baswedan membuka kegiatan Training of Trainer Duta Cinta Keluarga Pelatihan Pola Asuh berbasis karakter dalam pelatihan Duta Cinta Keluarga di ruang pola kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kegiatan yang diikuti sebanyak 250 guru paut dan PKK Sejakarta Timur tersebut dalam rangka menyambut hari Kartini tanggal 21 April 2018 sebagai bentuk kerjasama tim penggarak PKK Jakarta Timur bersama Organisasi Aksi Solidaritas ERA atau Oase Kabinet Kerja. Ferry mengatakan dengan pelaksanaan pelatihan Duta Cinta Keluarga ini diharapkan para kader PKK dan seluruh guru paut DKI Jakarta nantinya dapat menyampaikan kepada para orang tua dan para pengasur di lingkungan yang masing-masing. Terutama pada lingkungan padat penduduk sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul. Saat ini DKI Jakarta telah memiliki sedikitnya 950 Duta Cinta Keluarga. Mereka diharapkan dapat mensosialisasikan dalam menciptakan pola asuh berbasis karakter yang baik bagi seluruh keluarga di masing-masing wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kebetulan kita pernah bekerja barat dan salah satu cita-cita dari masing-masing adalah menciptakan keluarga-keluarga yang peninggungan berarti berbasis cinta. Dan kali ini, Alhamdulillah DKI Jakarta mendapatkan pelatihan yang dikuasa dengan adanya pelatihan pada 950 Duta Cinta Keluarga dan BKM di sebuah DKI Jakarta untuk mengikuti pelatihannya sebagainya. Dan insya Allah mereka ini diharapkan bisa menyatakan penghidupan kepadanya. Justru itu karena pelatihan ini ingin membuat orang tua yang penuh cinta. Nah, bisa dibayangkan kalau anak itu di rumah saja tidak berusia nyaman, tentu dia akan beri kemana-mana, mau kebodaan yang ada di luar, ketika dia dapat masalah yang ada di tempat mereka, orang tua yang merah banget. Tentunya mereka tidak akan beri ke luar dia untuk mencari hal-hal lainnya. Itulah awal dari kematian kemajaan, awal dari narkoba, awal dari senakit sosial lainnya. Kalau keluarganya hangat, pencinta, insya Allah setiap ada masalah, ada yang di kepala anak itu adalah orang tuanya. Jadi ketika ada masalah, mereka mendatangkan rambutannya. Bukan yang hal-hal negatif. Dengan datang ke orang tua, kemudian orang tua bisa membentengi anak. Materi yang kami sampaikan pasti basically adalah mendidik anak dalam keluarga dengan pencinta. Jadi memang tujuan utamanya adalah mendidik anak di keluarga dengan keleluasaan cinta yang ada di anak-anak itu tahu bahwa orang tua saya sangat baik menyampaikan, menegur itu dengan pencinta. Jadi tidak melalui kerasa, tidak melalui omela, tidak melalui pelototan. Jadi anak itu merasa betah di rumah, bisa berbain, bisa dekat dengan keluarga, bisa dekat dengan orang tua, dengan saudaranya. Jadi misalnya berbagi cinta. Jadi untuk guru bautnya, karena mereka itu kan mendidikan anak di sekolah. Kemudian umur mereka itu pasti sangat di bawah, masih guru bautnya, apa ya, golden age-nya itu ya. Jadi kita manfaatkan sekali bahwa kemampuan anak pada waktu itu adalah akan menemukan potensi yang sangat bagus jika kita mendidik dengan bagus juga. Jadi ini kenapa kita mengambil orang dari pesertanya itu adalah guru baut. Karena justru dari mereka lah yang di sekolahan, yang mendidik anak-anak. Jadi tidak sembarang. Jadi kita tidak sembarangan memberikan materi kepada orang lain, tapi mereka adalah yang akan menyampaikan kepada anak-anak kita yang di sekolah kan di paus. Jadi orang tua yang akan menolahkan di paus dengan guru-guru yang sudah dilatih, itu pasti akan sangat nyaman, lebih tenang. Ternyata guru yang sudah dididik itu dari yang mendidik mereka itu adalah guru yang sudah dididik dengan parenting cinta. Jadi anak-anak yang dididik pasti dengan cinta. Jadi orang tua akan lebih aware di rumah karena oh ternyata sekolah juga gitu masih di rumah enggak. Jadi ibu-ibunya dari PKK, karena itu kan ada PKK juga. Tidak hanya grup awal. Jadi mereka juga akan menyampaikan dan akan mempraktekannya di rumah masing-masing dengan anak-anak dan keluarganya. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta GoID melaporkan. Terima kasih telah menonton!